Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang kreatif dan kalau dalam pandangan saya apa yang terjadi itu sebenarnya mengingatkan kita lagi kepada kurangnya ruang-ruang bukan hanya kurangnya ruang publik tetapi kurangnya ruang untuk mengekspresikan bagi anak-anak muda gitu. Jadi kadang kita mungkin melakukan pembangunan-pembangunan di berbagai daerah tapi pembangunan-pembangunan itu hanya fokus terhadap planning yang ada di dalam otaknya para pembuat kebijakan tetapi tidak sesuai dengan target marketnya gitu. Jadi kadang bangun alun-alun kadang bangun taman tapi pertanyaan kita adalah apakah taman-taman yang dibangun atau alun-alun kota yang dibangun itu sudah merepresentasikan keinginan dan cukup untuk membuat anak-anak muda itu ingin berekspresi gitu. Jadi seringkali saya lihat banyak banget tuduhan-tuduhan yang dilancarkan ke bongnya dan teman-temannya seperti aduh ini citayam ini penyakit sosial, citayam ini adalah anak-anak yang males cuma pengen konten, cuma pengen ini berbagai macam tuduhan. Tapi menurut saya ini sesederhana mengingatkan kita kepada masa muda kita saja ketika kita ingin berkreativitas gitu mungkin gak lama dari ini saya masih muda banget mungkin seusia bongnya tadi saya tanya bongnya usia 16 tahun dan ketika itu saya ingat gitu saya sama teman-teman saya tuh suka nongkrong di jalanan kebang bukan karena saya ingin melakukan apa-apa tapi hanya karena ingin diakui bahwa saya sama kerennya dengan teman-teman saya yang lain gitu. Jadi ketika ada anak-anak citayam ini berkumpul dan kemudian punya kreativitasnya masing-masing jangan kita lihat mereka ini sedang melakukan sesuatu yang gak baik atau mereka ini sedang berpikir hal yang gak baik. Pertama harus kita lihat dua hal kalau sampai bongnya dan teman-temannya misalnya memutuskan untuk bekerja dibanding sekolah kita harus melihat apakah ada yang salah dengan sistem pendidikan kita selama ini. Itu dia karena kemudian kreativitas yang kemudian digaungkan di awal-awal fenomena ini muncul kini justru narasinya mengarah ke narasi-narasi negatif. Iya makanya kita harus lihat dibanding menyalakan anak-anak muda ini bilang katanya males gak mau belajar adalah ya mungkin selama ini kesempatan dan environment atau lingkungan yang dibentuk tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda ini gitu. Sehingga mereka harus berpikir untuk kerja makanya bokeh tadi bilang mau ngumrohin orang tuanya ya kita kan gak tahu latar belakang seseorang gitu. Mungkin kalau kita dari latar belakang yang lebih punya keberuntungan kita menganggap oh paling masuk akal jejak untuk kita adalah sekolah, sekolah S2 terus bekerja gitu mendapatkan penghasilan lebih layak. Tetapi untuk seseorang yang dari awal tidak mendapatkan penghasilan yang cukup baik harus bekerja dari nol ya tentu cara pikirnya gak semerta-merta hanya untuk mendapatkan kepentingan lebih tinggi. Tapi bagaimana caranya mendapatkan hasil atau uang yang lebih banyak gitu jadi gak bisa serta-merta disalahkan oleh orang yang melakukan itu. Samara melihat mereka ini lepas kendali atau butuh fungsi kontrol sosial agar paling tidak ekspresi mereka ini masih dalam koridor. Kalau menurut saya sebenarnya apa yang dilakukan bokeh sama teman-temannya sih gak ada bahwa ada yang banyak menunggangi atau ingin mengambil panggung itu urusan lain ya. Tetapi kalau misalnya bokeh atau JJ dan teman-temannya itu ingin mengekspresikan kekerenan mereka dengan pakaian-pakaian fashion mereka menurut saya gak ada yang salah gitu. Jangan segala hal itu harus dilegalisasi dan diregulasi karena segala hal yang sudah terlalu banyak diregulasi ya apalagi berkaitan dengan kreativitas akan kehilangan maknanya. Saya setuju bahwa harus ada regulasi terkait laulintas mungkin ya perbaikan karena jangan sampai juga mengganggu fungsi-fungsi kota yang lainnya. Tetapi sebuah ruang itu pada akhirnya kita harus pertanyakan ruang itu untuk siapa? Apakah kita menciptakan ruang hanya untuk diregulasi atau menciptakan ruang untuk warga gitu? Kalau kita ingin menciptakan ruang untuk warga apalagi di Jakarta yang notabene ibu kota kita mengundang banyak orang untuk hadir ya harusnya kita bebaskan. Dan kalau perlu kita bantu regulasi-regulasi yang memudahkan bokeh dan teman-temannya bisa berkreativitas. Soal regulasi sepertinya sudah selesai karena kabarnya hari ini dari pihak PT Tiger Wong, dari PT Indigo sudah mencabut semua permoran mereka di Kelenkum Ham. Ya saya pikir itu yang seharusnya dilakukan karena pada akhirnya yang dilakukan bokeh dan teman-temannya itu adalah sepenuhnya milik mereka gitu. Jadi jangan sampai juga ada semacam bias-bias kelas yang mengandaikan bahwa orang-orang yang lebih berpendidikan, orang-orang yang lebih kaya mengerti bagaimana cara mengatur Cita Yami ini lebih dari anak-anak Cita Yami sendiri. Ada yang mau ditanyakan langsung ke bokeh? Mungkin sebenarnya yang saya ingin tanyakan itu gimana sih awalnya bokeh dan teman-temannya yang mau mulai ini? Karena ini menarik banget gitu, gak gampang untuk anak-anak muda apalagi datang dah-dah dari Cita Yami untuk melakukan hal seperti ini gitu. Awalnya itu ide-nya dari mana sih? Gak boleh cerita mungkin bokeh? Waktu itu bokeh ngeliat teman-teman gitu kayaknya resep banget main di Sidirman. Dulu kan sebelum bokeh datang itu Sidirman udah sepi banget. Pas bokeh datang lama-lama terus rame udah tuh sampai keluar kota pada datang kayak orang Cina. Bokeh kenapa milihnya stasiun Duku Atas? Senang aja gitu main di situ banyak teman rame gitu. Oh jadi karena rame ya ada ikut-ikutan juga ya Nge? Iya. Kok bisa keterusan dan apa ya? Terus-terusan berlanjut itu apa nih? Yang membuat bokeh jadi menikmati hal itu? Banyak teman-teman sih om. Kayak teman-teman di saat kita susah kan pasti ada yang bantu, ada juga yang enggak. Ya makanya bokeh nyari teman di mana-mana. Biarin di saat bokeh susah kan bokeh juga kayak ada yang ngebantuin gitu. Hmm oke. Memang kalau dalam seminggu biasanya bokeh ke kawasan Duku Atas berapa kali? Kadang ya tiap hari kadang juga enggak, kadang buat konten. Kayak ada jadwal buat konten bokeh datang. Kalau enggak kadang bokeh ngebantuin motor. Awal-awal tuh bawa uang berapa dari Cita Yem ke Duku Atas? Itu dulu bokeh uang dari buat ke Sederman, uang hasil ngamin. Oh oke. Dulu kan bokeh ngamin ya kan panas-panas. Akhirnya bokeh ngamin lah ngumpulin dapet kocap, bokeh langsung ke Sederman. Tapi orang tua tahu enggak ini nge? Orang tua waktu itu sempat ngelarang gitu. Bokeh enggak boleh main jauh-jauh. Tapi bokeh tetap kekel, bokeh bilang sama orang tua, Ma doain aja kalau bokeh ada rejeki, apa yang mama mau, bokeh turutin. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang kayak mama beli HP, alhamdulillah bokeh beliin. Beli motor, bokeh beliin. Soalnya bokeh enggak suka gitu mama. Bokeh yang kita herankan banyak anak-anak di Cita Yem Fashion Week. Tapi kenapa hanya nama bokeh, kurma, jejeh yang viral? Bokeh sempat bertanya enggak ke diri sendiri, kok gue dan teman-teman ini ya yang viral? Yang lain kok enggak, enggak. Enggak booming juga namanya? Enggak booming ya. Apa yang beda dari bokeh kalau menurut bokeh? Sebenarnya enggak ada yang beda sih, sama aja. Oke bokeh, kan banyak juga tawaran-tawaran mungkin endorse produk gitu ya. Yang memberikan uang langsung ke bokeh. Itu semua bokeh terima atau bokeh juga milih-milih. Wah ini cocok nih, saya ambil. Ya kadang bokeh mikir-mikir dulu gitu. Biasanya apa yang kemudian dipilih apa yang enggak gitu? Ya kadang kalau ada endorsean baju, bokeh ambil. Biar bokeh bisa suatu saat bokeh pakai gitu. Kalau enggak buat keluarga. Terakhir kayaknya yang ramai soal Kak Paula pas datang ke rumah bokeh. Bawa uang juga satu koper, 500 juta informasinya. Wah jadi sekarang uangnya udah di tangan bokeh atau belum? Enggak itu sebenarnya bukan uang buat bokeh sebenarnya. Itu Kak Paula buat bikin passion week, passion soda. Uangnya diterima enggak? 500 juta itu? Enggak, bokeh spesial pun enggak bokeh terima. Cuma Kak Paula itu buat hadiah pemenang pertama. Oh bukan buat bokeh pribadi ya? Iya bukan buat bokeh. Itu cuma hasil kayak buat juara lah pertama. Sekarang uangnya berarti dipegang siapa nih kalau boleh tahu? Dipegang sama Kak Paula lagi. Tapi akan ada proyek besar juga katanya berangkat dari bokeh kemudian memperkenalkan fenomena si tayung fashion week. Nanti akan juga digelar kegiatan besar soal si tayung fashion week ini. Akan ada proyek baru? Aduh kalau gituan, bokeh enggak tahu dah. Kalau bokeh jarang dengar gitu-gituan. Kadang bokeh asiknya menapai. Oh kayaknya bikin konten sana sini ya. Kita tunggu nanti kreativitas bokeh. Mas MK menyorotinya bagaimana? Mungkin tidak mas ada potensi yang tadi ada narasi negatif yang muncul mas. Mulai dari menyerupai laki-laki menyerupai wanita, kemudian ada kaum LGBT di sana. Ramai juga itu mas MK soalnya. Dugaan yang saat ini merebak ya mas ya? Ya itu mungkin yang muncul karena tadi ikut nebeng tadi ngambil panggung. Kan ini sebenarnya soal eksistensi kan gitu. Ada panggung yang kemudian memang tiba-tiba tercipta gitu kan. Dan kemudian oh semua orang pengen ikut andil di dalamnya gitu. Nah apa yang muncul misalnya, kalau bokeh kalau dari perjalanan. Aku kan dari awal fenomena ini muncul kan. Udah diwawancara sama TV One juga gitu dan mengamatinya. Ini kan sebenarnya gerak. Kalau saya melihatnya lebih kayak gerak. Ini orang kota coret gitu ya. Mencoba kemudian... Ya Timas nanti warga citanya marah loh mas kalau bilang kota coret. Ya emang istilahnya coret kan. Menyaga Jakarta ya. Tapi bukan Jakarta. Jadi kota coret gitu kemudian dia pengen mengadu nasib. Pengen tahu Jakarta gimana sih. Mas ICB itu hanya selama ini kan jargonnya hanya punya orang-orang kaya aja gitu. Malnya hanya untuk baju-baju merek yang branded aja gitu. Terus ini kawasan ini milik siapa sebenarnya gitu. Ada anak-anak muda ini kan muncul dengan sendirinya aja. Kebetulan ada yang namanya media sosial kan. Kita sebutlah banyak banget dan itu kemudian menemukan ruang kreatifitas yang sangat lebar gitu. Akhirnya ada fasilitas namanya KRL kan yang itu kemudian memudahkan bonge bisa ke duku atas kan gitu-gitu. Nah itu yang kemudian bikinlah konten kan gitu. Kalau saya ngeliatnya dari sana gitu. Mereka butuh access kemudian biar juga kemudian kawasan yang kita sebutnya sebagai ICBD itu tidak melulu punya orang yang tadi. Makanya saya menyebutnya sebagai bonge dan kawan-kawan itu sebagai subculture kan sebenarnya dia gitu. Kalau dulu kita kenal namanya ada namanya Blok M kan begitu bakal lokasi mejeng zaman itu. Itu ngetop loh dulu gitu. Bahwa semua orang kemudian berbondong-bondong yang dari kota-kota coret itu gitu. Kemudian pengen ke Blok M kayak apa sih gitu. Hanya dulu memang belum ngetop media sosial gitu. Semua orang belum punya TV-nya sendiri. Nah sekarang anak-anak muda ini karena mereka butuh asistensi dan asistensi mereka ini kemudian karena ada media sosial kemudian mereka punya TV baru makanya bonge tadi bikin konten dan sebagainya. Syukur Alhamdulillah kok ini bumim gitu. Jadi ya buat saya ini sebagai gerakan sosial dan gerakan budaya yang sebenarnya ini muncul ya memang benar kata ini bukan by design gitu. Ini muncul dengan sendirinya saja gitu. Jadi ya paling kalau pun mau ditambahin sisi-sisi negatifnya tadi yang mau numpang panggung ya Bok ya jangan kemudian tadilah gitu. Mengotorinya misalnya dengan ya kalau misalnya ada ekspresi berbusana yang kemudian juga mau yang kelihatan atas misalnya gitu kan. Kalau tiba-tiba ada yang bikini fashion show kan gak lucu. Kemudian dia fashion show bikini gitu nyebrang jalan gitu kan gak lucu kan jadinya kan jadi gak menarik lagi gitu. Saya kira itu dulu. Banyaknya narasi juga yang kemudian mengatakan fenomena Cita Fasang Bikin yang awalnya penuh dengan kreativitas. Kemudian muncul juga tidak hanya anak-anak dari Cita yang bojok gede Depok. Anak-anak Jakarta dan juga Cita juga banyak. Kemudian justru mereka-mereka yang disorotin mereka-mereka yang laki-laki namun menggunakan pakaian busana perempuan ataupun sebaliknya. Pendapatan dah Mas Mka? Kalau ada dua ya. Kalau memang itu kacamatanya fashion gitu ya. Emang dalam rangka mereka mengekspresikan diri. Lewat fashion busana ya. Ya busana ya monggo tapi lagi-lagi kan ini ada panggung kan gitu tidak semua orang kemudian melihatnya kan sebagai panggung fashion gitu pada akhirnya. Karena ada yang mungkin ada yang gak banyak yang gak setuju gitu karena ya misalnya paling sederhana lagi pula ini kan kok Cita yang tadinya subculture ke kota coret. Kemudian dia mencelok ke Jakarta punya panggung besar ini kok ada lagi nih tiba-tiba yang ini kan juga saya pikir mungkin mereka butuh panggung yang lain atau itu yang pertama. Yang kedua kalau kacamatanya kemudian adalah mereka hanya sekedar pengen berapa ya memeriahkan doang gitu. Gimik hanya membuat konten misalnya. Atau membuat konten ya kita gak tahu karena kan kita gak tahu personal mereka siapa kan gitu yang paling penting kan itu gitu. Tapi menurut saya yang paling penting adalah selama bahwa ketika dalam acara Cita yang Fashion Week itu kemudian tidak ada kampanye-kampanye terselubung. Tidak ada ajakan-ajakan kemudian untuk misalnya ke arah LGBT misalnya gitu ya gak apa-apa gitu. Sejauh ini Mas MK melihat ada tidak komunitas dalam tanda kutip yang menunggangi Cita yang Fashion Week ini? Sejauh ini masih, ini kan masih euforia ya jadi kita belum bisa memetakan apakah sedalam apa ini komunitas yang kemudian ikut di dalamnya. Ini kemudian menjadi euforia yang kemudian semua orang pengen berturut setanampil gitu ya gitu. Karena kayaknya kok apa namanya itu juga apa namanya menjadi semacam apa namanya kayak gerakan bahwa gue juga bisa loh gitu. Yang tadinya gue bukan model nih tapi gue juga sekali-kali pengen juga nih gue jadi model di jalanan gitu. Ada orang seperti itu sih. Dari gelagat Mas sudah ada yang mengarah ciri-ciri dengan pengalaman Mas MK? Ini murni fashion Muni mengenai busana atau justru bahkan lebih jauh lagi kembali ya. Sejauh ini sebelum ada saya lihat gitu masih murni fashion bahwa mereka, tapi bahwa mereka pengen ambil bahwa mereka ada ya gitu. Tapi bahwa kalau kemudian, tapi kalau saya amati juga yang kemudian kebanyakan adalah ya euforianya aja gitu. Bahwa cerita-cerita bahwa orang pengen ikut andi di dalamnya, pengen punya konten juga gitu. Pengen foto bareng sama Bonge, pengen jalan di Zebra Cross gitu, pengen merasakan seperti apakah meriahnya seperti itu sih. Surabaya ngikut, Semarang ngikut gitu. Kalau Babe Haikal melihatnya lebih banyak sisi negatif atau positifnya dari Cita Yang Fashion Week ini Babe Haikal. Dijawab sesaat lagi hanya di catatan demokrasi, nanti kita juga akan melibatkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, tetaplah bersama kami.